Taiwan kembali menggelar latihan perang pada tahun ini. Latihan perang kali ini akan berfokus pada pertempuran melawan blokade dan menjaga kemampuan tempur pasukannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Taiwan pada Rabu 26 April 2023. Latihan perang tahunan yang bernama Han Kuang tersebut akan dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah latihan strategi dan simulasi di atas meja mulai 15 hingga 19 Mei 2023. Sedangkan fase kedua latihan adalah mobilisasi pasukan dari 24 hingga 28 Juli mendatang, yang sekaligus termasuk latihan tembakan langsung. Kementerian Pertahanan Taiwan menyampaikan bahwa fokus utama dari latihan tersebut adalah menjaga kemampuan tempur pasukan dan interset maritim. Latihan perang Taiwan juga akan mencakup penggunaan bandara sipil dan menyebarkan aset udara serta berlatih cara menyamarkan pasukan di darat. Angkatan Laut akan bertugas mengintegrasikan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat untuk menyerang pasukan musuh dan kapal serbu amfibi. Selain itu, Angkatan Laut juga akan ditugaskan untuk melindungi jalur laut untuk melawan upaya blokade. Latihan perang tersebut tetap digelar di tengah isu ancaman China yang semakin kuat terhadap Taiwan. Sedianya, China selalu menganggap Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Sedangkan Taiwan selalu menolak klaim kedaulatan Beijing dan telah berjanji untuk mempertahankan kebebasan dan demokrasinya. Selama tiga tahun terakhir, China telah meningkatkan tekanan militernya untuk mencoba menegaskan klaim kedaulatannya atas Taiwan. Terima kasih telah menonton!